Hai, co-friends, di sini ada soal, jika suhu badan manusia pada keadaan normal diukur pada skala Celsius adalah Tc sama dengan 37 derajat Celsius. Pertanyaannya, berapakah nilai suhu jika dinyatakan dalam skala suhu Fahrenheit? Kita bisa menuliskan, yang ditanyakan adalah Tf. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan menggunakan konsep suhu dan kalor, di mana untuk mencari suhu yang dinyatakan dalam skala suhu Fahrenheit, jika diketahui nilai suhu dalam skala Celsius-nya, maka kita akan menggunakan persamaan perbandingan antara skala Celsius dan skala Fahrenheit yang diperoleh dari perbandingan antara titik lebur dan titik didi dari masing-masing skalanya, di mana titik lebur dari skala Celsius adalah 0 derajat dan titik didi skala Celsius adalah 100 derajat Celsius, sedangkan pada skala suhu Fahrenheit untuk titik leburnya adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didinya adalah 212 derajat Fahrenheit. Dengan nilai tersebut, maka diperoleh perbandingannya adalah Tc per 5 sama dengan Tf min 32 dibagi dengan 9. Langsung saja kita masukkan masing-masing nilai yang diketahui di soal ke dalam persamaan perbandingan ini, di mana Tc adalah nilai suhu yang dinyatakan dalam skala Celsius, dan Tf adalah nilai suhu yang dinyatakan dalam skala suhu Fahrenheit. Tc-nya adalah 37 dibagi dengan 5 sama dengan Tf yang kita cari, dikurangin 32 dibagi dengan 9. Jika kita hitung dengan mengkali silamkan antara keduanya, maka didapat 333 sama dengan 5 Tf min 160. Maka 5 Tf sama dengan 333 ditambahkan dengan 160 hasilnya adalah 493. Dan Tf sama dengan 493 dibagi dengan 5 nilainya adalah 98,6 derajat Fahrenheit. Jadi, nilai suhu yang dinyatakan dalam skala suhu Fahrenheit nilainya adalah 98,6 derajat Fahrenheit. Dan jawaban yang tepat pada pilihan ganda adalah C, 98,6 derajat Fahrenheit. Demikian jawaban untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.